Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi wifi atau icon wifi yang hilang gitu, jadi kalian gak bisa connect ke internet atau menggunakan wifi kalian gitu. Dan disini juga kalau kalian melihat, disini tidak ada icon wifi-nya, jadi mungkin kalau kalian yang pemula atau mungkin, bukan pemula sih ya, apa yang namanya awam gitu, tentang yang kayak gini mungkin bakal jadi bingung. Nah jadi yang di bawah ini, yang ada lambang windows-nya ini adalah namanya taskbar gitu, dan ini bisa dipakai di windows 7, windows 8, windows 10 juga gitu, secara ini kalian bisa klik yang tanda panah ke atas ini, namanya adalah tray gitu, kalian bisa klik aja, seharusnya akan ada lambang wifi-nya disini gitu. Nah jadi untuk lambang wifi-nya sendiri, mungkin kalian kepindahin gitu, mungkin ke drag gitu yang asalnya disini misalnya, dipindahin ke tray gitu, atau mungkin ya mungkin ke klik gitu kan secara gak sengaja, nah tapi kalau kalian klik di tray dan di tray-nya itu gak ada gitu untuk lambang wifi-nya, itu ada dua kemungkinan. Mungkin ada kemungkinan di glitch gitu ya, di driver-nya, atau yang kedua memang driver-nya belum kalian install, mungkin kalian memang baru install ulang juga gitu untuk windows atau mungkin laptop atau PC-nya gitu. Jadi untuk yang cara mengatasinya, untuk yang kemungkinan ada glitch ya, di driver-nya, kalian bisa klik ke windows gitu, kalian bisa klik kanan, terus kalian klik yang namanya adalah device manager gitu, atau pengatur device gitu pada laptop atau komputer kalian. Nah tapi kalau kalian menggunakan windows 10 gitu, kayak tadi gitu, itu caranya kayak gitu, cuma kalau untuk windows 8, intinya kalian cuma tinggal cari aja device manager aja, kalian cari di search mungkin dimanapun, tinggal kalian klik namanya device manager, dan ending-nya pun sama aja gitu, sama aja tetap kesini juga gitu. Nah kalian cukup cari aja yang namanya network adapters gitu, di bawahnya ini, di bawah network adapter atau sub dari network adapters, biasanya namanya itu adalah Qualcomm Atheros gitu, bisa Qualcomm Atheros atau mungkin bisa Realtek juga. Jadi disini untuk yang One Mini Port-nya ini kalian tinggal abaikan saja gitu, disini untuk yang Qualcomm-nya disini kalian bisa klik yang disable gitu, klik kanan terus disable, dan ya kalian klik yes aja gitu. Dan untuk yang Realtek-nya juga gitu, kalian bisa klik juga untuk yang Realtek-nya, disini kita akan klik kanan terus kita akan disable gitu untuk device-nya. Nah setelah kalian disable gitu ya, kalian bisa klik kanan lagi terus kalian enable lagi gitu, untuk driver Wi-Fi-nya ya, untuk yang Qualcomm-nya juga sama aja gitu, kalian enable lagi, dan seharusnya untuk yang di tray-nya nanti bakal muncul gitu untuk Wi-Fi-nya gitu. Nah kalau kalian menggunakan cara yang pertama, dengan klik tray, terus kalian cek gitu ya, untuk icon-nya apakah ada atau belum, untuk cara yang kedua adalah dengan enable, terus disable lagi, terus balik lagi ke cara yang pertama, dengan cek tray-nya gitu ya, kalau misalnya masih nggak ada, dan ya kemungkinan driver kalian gitu memang tidak ada gitu di laptop atau di PC kalian. Tapi saya mau ngingetin aja kalau di PC kalian, kalian udah update driver, kalian udah install driver, tapi masih nggak bisa, kemungkinan kalian memang tidak pasang yang namanya LAN Card gitu. Jadi LAN Card itu semacam untuk menerima Wi-Fi atau mungkin receiver yang dipasang ke PCI atau ke motherboard PC kalian gitu. Jadi mungkin kalau kalian nggak pasang atau nggak punya itu, kalian mau install driver sampai Bego pun nggak akan bisa gitu, karena ya kalian driver-nya software-nya kalian pasang, tapi hardware-nya nggak ada, jadi percuma gitu. Nah untuk yang versi laptop gitu, kalau kalian nggak ada gitu untuk icon Wi-Fi-nya, kalian ke control panel pun kalian nggak bisa connect gitu, kalian bisa coba untuk menginstall untuk driver-nya dari kaset yang biasanya dikasih dari laptop kalian gitu. Biasanya untuk laptop itu biasanya dikasih kaset yang bawaannya driver. Cuma kalau kalian nggak ada gitu untuk kasetnya, contohnya kayak laptop saya, kalian bisa cari aja ke websitenya gitu dengan ketikan nama laptopnya misalnya Acer V5 V15 VN7 591G misalnya. Di sini kita akan tambahin juga driver gitu, contohnya kayak gini, dan tinggal kalian cari aja untuk driver-nya gitu. Kalian mau pakai yang Acer United States atau mungkin yang Indonesia juga terserah, pokoknya tinggal kalian cari aja untuk driver-nya gitu. Di sini akan ada driver, dan tinggal kalian cari aja yang namanya network driver atau mungkin LAN driver mungkin ya. Contohnya kayak gini aja, tinggal kalian download, tapi bang kan nggak bisa connect ke internet, kan bisa pakai HP gitu, atau mungkin bisa pakai laptop yang lain, atau mungkin bisa dari warnet gitu ya. Ya jangan terpatok sama satu masalah gitu, jadi ada masalah ya bisa pakai yang lain. Gitu kan, ya jangan, jangan, uh karena nggak bisa yaudah gitu lu nyerah, ya jangan gitu. Kalian bisa pakai yang di warnet, kalian bisa download dari HP gitu, mungkin kalau masih nggak ada juga, mungkin bisa pakai laptop temen gitu, untuk downloadnya doang tinggal pindahin ke flash disk, terus install di laptop kalian gitu, udah gitu, kayak gitu doang. Dan ya, gampang banget sih untuk download driver-nya, dan yaudah sih gitu doang, tinggal kalian install aja, nanti seharusnya untuk wifi-nya bakal ada gitu untuk lambangnya. Nah, mungkin kalau kalian abis bongkar laptop, mungkin juga sih ya ini kemungkinan lainnya juga, kalian abis bongkar laptop, dan kalian lupa mungkin untuk pasangin LAN card-nya gitu, di laptop kalian, ya bisa aja sih gitu. Dan mungkin ini juga cara terakhir gitu ya, mungkin ultimatum mungkin ya, ini ultimatum gitu, kalian bisa coba connect dari control panel mungkin. Kalian bisa klik network and connection gitu, dari sini kalian bisa klik untuk yang connect to a network gitu, nanti kalian kalau misalnya nggak muncul kayak gini, ya mungkin driver-nya gitu bukan masalah, bisa kalian coba untuk cara kedua dengan mendisable terus enable lagi. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye. Terima kasih telah menonton!